Akhirnya trailer Osama Shanta King Ogier vs Dawn Brother dan trailer Osama Shanta King Ogier vs Kyo Ryuger dirilis juga Dan banyak banget kejutan di dalam satu video ini Jadi langsung saja kita bahas breakdown trailernya Trailer ini dimulai dengan keseharian para member Dawn Brother Dibuka dengan memperlihatkan wajah dari Momoe Taro Kemudian memperlihatkan Sonosa dan Haruka atau Onisister yang sedang berjalan bareng Kemungkinan mereka sedang membahas manga yang dibuat oleh Haru Kemudian memperlihatkan Jiro yang lagi ribut dengan Saruhara dan Kijino Tapi di scene berikutnya memperlihatkan Kijino yang tiba-tiba membeku Kemudian diikuti dengan Haruka yang juga terlihat pingsan dan sekarat Ditambah dengan narasi menyebutkan kalau semua member dari Dawn Brother sudah meninggal Yang diikuti dengan memperlihatkan Inuzuka dan Sononi yang sudah berada di planet Ichikyu Planetnya para King Ogier Kemungkinan kematian mereka ini yang membawa jiwa mereka sampai ke planet Ichikyu Entah ini mereka ke Ichikyu dulu baru kemudian ke alam kematian atau sebaliknya Harusnya sih karena mereka mati mereka ke alam kematian atau ke alam Hakabaka dulu Baru setelah pintu alam kematian terbuka mereka bisa masuk ke planet Ichikyu Menurutku sih seharusnya begitu Tapi kalian tau kan ini Dawn Brother? Mungkin saja mereka langsung tiba-tiba muncul di Ichikyu Kematian para member Dawn Brother ini juga kemungkinan bagian dari plot komedi Seperti kematian Momoe Taro biasanya Berbeda dengan pengorbanan Sonoi Scene lucu di trailer ini juga berlanjut Dimana Kijino yang melihat Rackles bermesraan dengan istrinya Yang kita tau bagaimana kisah drama Kijino ini Kemudian Yanma yang lagi ribut dengan Saruhara Yang sama-sama Sentai berwarna biru Kemudian Sonoya dan Haruka yang bertemu dengan Rita dan Himeno Yang diikuti dengan narasi yang menyebutkan King Ogier sebagai tim cosplay Kemudian ada Jiro yang bertemu dengan Kaguragi Raja bermuka 2 bertemu dengan Sentai berkepribadian 2 Dan di alam kematian Gira bertemu dengan Taro Kemudian di scene berikutnya memperlihatkan berkumpulnya kedua member Sentai ini Di alam kematian yang sepertinya mereka hendak bertarung Yang diikuti dengan scene pertarungan kedua member Sentai ini Dan ditutup dengan scene yang memperlihatkan form baru dari Dawn Momotaro dan Kuagata Ogier Ya yang sebenarnya mereka cuma bertukar armor saja Tapi ini berarti mereka sudah bekerjasama Seperti biasa kalau namanya Persis ujung-ujungnya pasti bekerjasama Tapi disini belum diperlihatkan musuh sebenarnya yang akan mereka hadapi disini Dan juga masih belum ada pertanda dari Sonoy Dari trailer ini nuansa komedi yang dibawa oleh Dawn Brother masih kerasa Berbeda dengan trailer selanjutnya yang nuansanya serius Karena kita tahu Ki Ogier dan Kyo Ryuger ini berada di universe yang sama Cuma berbeda planet Dan cerita kedua series ini ada kesinambungannya Kita ingat Daigo Kiryu dan Utsu Semimaru berangkat keluar angkasa mengejar Dark Dead Raja Luar Angkasa Saat itu mereka sampai ke timeline masa depan dan membawa Prince atau Daigoro Kiryu Nah pada sinopsis yang kubaca dijelaskan Saat pertempuran melawan Dark Dead, Utsu Semimaru dikirim kembali ke bumi Pada timeline yang berbeda dan dia tiba di bumi yang telah diserang oleh Debot Tidak mampu menyelamatkan alam semesta dari Dark Dead Untuk mencegah masa depan yang hancur dia kembali ke ruang waktu aslinya Tapi karena perubahan ruang dan waktu Kini Gira menjadi Raja Utsu atau Raja Alam Semesta Yang kemungkinan menggantikan ayahnya Dark Dead dan juga memerintah Ichikyu Disini Gira menjadi jahat seperti Dark Dead Pada trailer ini memperlihatkan Daigoro Kiryu yang kembali Menolong warga yang sedang disandra oleh Gira dan anak buahnya Tentunya aktor Daigoro Kiryu, Ryo Ryusei juga kembali disini Kemudian di scene berikutnya memperlihatkan Gira yang sudah menjadi Raja Alam Semesta Yang disini menghadang Utsu Semimaru bersama dua orang lainnya Entah siapa dua orang yang bersama Kyoryo Gold ini Yang pasti disini Gira lengkap bersama para Jester yang kini sudah menjadi bawahannya Dan di scene berikutnya memperlihatkan bentuk Kaijin dari Gira Nah karena belum ada nama resminya kita anggap saja ini bentuk Kaijin atau bentuk monsternya Gira Yang menurutku keren banget Bahkan lebih keren dari bentuk Kaijinnya Reynold Hasty Kalau kalian perhatikan pada sabuk monster form Gira ini Ada logo Raja Alam Semesta Seperti logo Black Hole yang sama dengan logo Dark Dead Kabarnya Gira yang menjadi Raja Alam Semesta ini berada di timeline alternatif Dan memperlihatkan semua member Kyoryuger sudah kalah Sementara para member Kyogre sepertinya memiliki sifat dan kondisi yang berbeda dari timeline aslinya Disini juga masih ada Prince atau Daigoro Kiryu atau King Kyoryuret Di scene berikutnya memperlihatkan Yayoi dan Utsu Semimaru yang mungkin ingin mengembalikan timeline kembali seperti semula Kemungkinan usaha mereka berhasil karena terlihat member Kyogre sudah kembali seperti semula Dan bertarung menghadapi Gira yang sepertinya masih jahat Tapi setelahnya scene berikutnya memperlihatkan Gira yang sudah bersama Prince dan Daigo Hendak melawan orang yang ada di depannya Disini Kyoryuret sudah mendapatkan form baru Armornya masih sama masih mirip dengan armor Carnival Tapi inner suite nya masih polos berwarna merah Yang berubah adanya tambahan ornamen T-Rex yang berbeda di kepalanya Yang diikuti dengan semua member dari kedua sentai ini berubah berbarengan Dan di scene berikutnya memperlihatkan form baru dari Kuagata Ogier Yang juga menggunakan armor mirip seperti form Carnivalnya Kyoryuret Dan scene berikutnya memperlihatkan semua member dari King Ogier Dan semua member dari Kyoryuger Bukan hanya member utama termasuk dari Kyoryushian, Grey, Silver dan juga Violet Yang pastinya masih digunakan oleh Yayoi Dan trailer ini ditutup dengan King dan Prince berpose bersama Pose bapak dan anak Untuk final boss yang akan mereka hadapi juga masih misterius Apakah masih melawan Gira dari temen lain-lain Atau akan ada musuh lain Kita tunggu saja update nya yang akan dirilis pada 26 April nanti Jadi sekian dulu pembahasan kita kali ini Buat teman-teman yang suka pembahasan kali ini Jangan lupa like, share dan juga subscribe pastinya Sampai jumpa di pembahasan dan berita tokusatsu berikutnya Sampai jumpa di video selanjutnya